Hai semiranya seperti ini ya menjelang sore ini tempatnya seperti ini sudah tertutup kerimbunan tertutup kerimbunan Oh banyak mana ini tertutup kerimbunan korn bambu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum lakukan sekali soalnya ini menjelang malam ini di tengah hutan ini saya di tengah hutan ini tadi kita salah jalan sama ke sana hal ini gua nya ini hai 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 selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjembat lagi dengan Grand Moto yang asik dan menarik ya sekarang suruh menjelang malam saya mau menuju ke tempat terbengkalai Goa Putri Asih yang dulunya menjadi putrinya Goa yang sangat cantik menjadi ikonik daerah nguluan sekarang terbengkalai dan terlihat horor sekali ya ini saya di Daringan desa Daringan ini ini mau melewati jembatan ini menjelang mataharnya di sana ini menjelang malam ya mau menandakan pukul jam 5 ini sudah jam 5 karena saya akan masuk alas alias hutan semoga aja lancar bahkan ya semoga lancar karena saya akan explore goa terbengkalai yang dulunya cantik sekali cantik sangat yang berada di desa nguluan ini ini sekarang bisa ngindahan ini gua berasa itu dingulan atau dingin dengan ya ini bolak ke kiri memasuki hutan ini Bismillahirrahmanirrahim kita melewati hutan sekarang sudah terlihat gelap ya karena ini sudah sore sekali itu sudah juga terbengkalai itu apa semoga aja lancar tidak terjadi apa-apa kita explore hari ini menjelang malam saya temennya sih bareng bareng Benelli tapi dia meninggalkan saya gak tau kenapa udah itu orangnya suka sendiri kita naik saya pakai granny ya lihat granny saya ini sudah tua legend itu kayak ada tempat kuburan ya tempat situnya ada kuburannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ini di alas kayak gitu ya hmm nah sekarang berada di hutan dan ini kanan kiri ada jati poin jati disini banyak ditanami jati ya nah kita masih menjumpai warga jam segini jalannya rusak harus berada hati ini kalau nanti pulangnya malam ini saat explore ini akan membuat hati semakin deg deg hehehe was was nyatu batuk saya nah semakin gelap masuk ke dalam semakin gelap masih terlihat warga yang lalu lelang ya tapi cuma satu dua kita jumpai lagi dua motor ini jatuhnya juga sudah tua ini ini masih memasuki dingin sekali disini dingin sekali karena matahari yang masuk kesini cuma sedikit jadi dingin itu juga ada jalan menuju kemana saya juga belum tahu tadi ada kuburan ya di pinggir jalan gak tahu kuburan apa dan ini juga ada fondasi lama ini kalian lihat kan gak pura apa fondasi ya juga gak tahu nah kawasan dilindungi disini karena jalur-jalur hutan nah pohnya sudah besar-besar sekali dan sudah ditandai putih-putih dikasih nomor nah ini sudah tua yang dikasih nomor ini ini lampunya tabel listriknya kayak gitu ya masanya kok mereng gitu gak ke atas gelap sekali disini Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim ini rumah perhutannya udah rusak banget galur yang ini masih banyak keluarga ternyata ada muncul anak kecil gelap sekali masuk ke dalam sini bisa teman-teman lihat seperti gimana gitu oh rawan pohon tumpang ini kalau adanya soalnya jatuhnya sudah tua lah tua-tua sekali ini menuju kemana ini gak tau kita lurus aja ini jalannya naik ini ini jatuhnya masih lurus-lurus semuanya nah sangat seram sekali ya disini nah ini ada warga di depan anak-anak ngaji pulau ngaji harus pelan-pelan karena kereta jalannya rusak dan kayaknya di pinggir ini sudah ditebang ya kalian dalam-dalam bisa teman-teman lihat pemandangannya seperti bukit naik turun disini ini jalan-jalan yang sangat-sangat-sangat asik sekali sore hari ini naik tinggi banget ini naik tinggi banget ini naik tinggi banget Bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke dalam gua ya dan itu ada warga yang cangkrut ini sepeda saya masuk satu ini grand metonya oke jalannya sangat gak terawat kelihatannya gak pernah dibersihkan jalan sini menuju ke goa yang dunia cantik sekali Goa Putriasi sekarang seperti ini ya jalannya wuhh, sangat horor sekali bisa teman-teman lihat wuhh ini benar-benar masih di hutan ya nah seperti ini sebenarnya terbengkalai tuh ini yang sudah terpakai oh ini sudah rusak semua padulunya toko ya ini tuh juga ada waduk yang rusak semua tuh padulunya cantik sekali ini sore hari ini ya ini sudah menunjukkan pukul setengah enam kita berada di alas ini oke wuhh, pohnya sudah besar-besar sekali dan kita masih lanjut terus ya ini ini benar-benar di tengah alas ya grem saya hebat sekali ini pk2 alas seperti ini tuh tuh sangat asik disini kita mengejar matahari kelihatan nah itu matahari juga di depan jalannya berbatuan disini kayaknya kayaknya mobil pernah kesini ini dulu padahal dulu cantik sekali kesini tapi sekarang sudah terbengkalai seperti ini gak tau penyebab penyebabnya apa kenapa ditutup itu wanya itu ditutup di kasih pagar polis lane hmm gak tau kenapa ya ini jalannya rusak banget aduh apakah ini masih jauh ya uuhh kelihatan masih jauh ini oke kita busy kita terabas pakai gen moto terabas pakai gen moto wuhh tempat-tempat yang seperti ini sangat asik digunjungi pakai sepeda tua kemarin di gunung main tuh panjakannya sangat menakutkan sekali tinggi banget tapi masih dilalui grand moto ya ternyata disini juga ada perkebunan warga disini kita harus turunkan kaki kita harus turunkan kaki kita harus turunkan kaki kita turunkan kaki ya kok jauh banget kita gak tau ya gua nya sebelum mana ini salah jalan kita salah jalan kita kita salah jalan kita masuk ke hutan lagi yang gua nya di dalam hutan kita lihat kita lihat gua nya oh itu ada tupai ya tupai tupai lompat tupai lompat sungai ramah meruai kita gak tau jalan nya kemana ya kita gak tau jalan nya kemana ya oh kita masih mencari gua nya yang ditutup terbang kalo itu tadi ada jalan mobil yang menuju ke turunan nanti kita ikutin ini dalam hutan nya saya Assalamualaikum kita harus kita harus panjang warga tadi kalo masalah ya ini gua nya itu oh ternyata gua nya itu ya kita jalannya salah arah tadi ya seharusnya jalannya berbelok oh oh jalannya seperti ini ya kita taruh sepeda disini semuanya jalan nya seperti ini ya menjelang sore ini tempatnya seperti ini sudah tertutup perimbunan tertutup perimbunan oh banyak nah kemana ini kemana ini tentu perimbunan tom bambu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum menakutkan menakutkan sekali soalnya ini menjelang malam ini dan di tengah hutan ini saya di tengah hutan ini tadi kita salah jalan sampai ke sana lalu ini gua nya ini ini jalannya masuk ke ini sangat tertutup pohon bambu sangat serem sekali ya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim nanti harus hati-hati kalau berpijak di daerah sini dan ini gua nya benar-benar sangat wah ini gua nya ya tempat seperti ini ya itu ada pohon besar sekali kita coba kesana sebenarnya menerum Assalamualaikum ini ada poster kita anggap berani masuk karena sudah ditutup tapi sekarang dibuka saya enggak berani masuk ya karena belum pernah dimasuki lagi sejak ditutup dari dulu sudah bertahun-tahun ini ditutup pas tanah sudah sepak sekali tidak terawat sekali karena tidak seperti ini penampakannya seperti ini penampakannya disini pinggir pinggirannya seperti ini ya wuuh tadi kita masuk sampai kesana ini kita selesai dulu ya karena sudah semakin sering semakin malam saya enggak betah nyamuknya ini ya kita kembali lagi ke tempat ekspor yang tadi ya kita ekspor yang terbengkalai tadi ini menjelang malam ini ini menandakan pukul berapa ini wah setengah enam setengah enam bener banget ini disini sangat rame sekali sekarang seperti ini yang kalah ditutup enggak tahu penyebabnya apa padahal dulu gua putri tercantik gua putrinya montong kita lihat-lihat seperti apa ini ada oh pohonnya sudah tua plasmanya capek ternyata ini bisa dibuat ujin nali di tempat sini ini dulunya loket ya gak rusak semua Assalamualaikum jangan rusak terawat dan ini juga sudah gak terawat hampir robo ini bagus ini bawahnya dipuffing dulu ini juga ini juga dan disitu ada semacam kolam renang ya disitu tapi juga saya gak kesana sekarang sudah capek ini sudah malam pula ini tuh wc sudah terbang kali semua sudah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah tetap di grand moto selalu saya akan menunjukkan konten-konten terbaru dari grand moto tetap ikuti dan like share dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati